Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid menegaskan salah satu fokusnya saat ini adalah bagaimana mengangkat UMKM menjadi naik kelas. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN. Karena balik-balik lagi, kuncinya itu UMKM. Karena fondasi ekonomi Indonesia itu, dan juga kebanyakan negara di ASEAN, adalah UMKM, kontribusinya 66% terhadap pendapatan negara. Kontribusi terhadap paman pekerjaan di atas 90%. Meskipun sejumlah negara ASEAN tengah dirundung masalah domestik, hal itu tidak menghalangi Arsyad untuk tetap menjalin interaksi dengan sesama pengusaha. Baginya, masalah politik di suatu negara tidak boleh membuat ekonomi berhenti. Kemana saya berpulau-pulauan di Myanmar, waktu saya berangkat ke Myanmar, aduh, semua bilang, Pak, hati-hati, Pak. Ada yang bilang, Pak, jaga nggak, Pak? Pak, itu serem, Pak. Alhamdulillah aman-aman aja. Ketika disinggung soal relawan Jokowi yang ikut mengusung namanya menjadi salah satu kandidat Cowa Pres pada Pilpres 2024, Arsyad menampiknya dan menegaskan ingin fokus menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Kadin. Nah, tadi yang saya ingin cuma hanya pastikan kalau ngomong 2024, yuk sama-sama kita pastikan kita mempunyai stabilitas politik, kita mempunyai pemastikan bahwa stabilitas keamanan ada, janganlah kita diadu domba, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini diadu domba loh di antara kita. Halo sahabat liputanam.com, apa kabar? Isu resesi global belakangan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna terlepas dari situasi tersebut. Sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari melakukan transformasi digital hingga memperkuat UMKM dalam negeri. Nah, narasumber saya hari ini sangat spesial, karena bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan Indonesia. Langsung saja saya kenalkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid. Halo Pak, apa kabar? Baik-baik, gimana tadi? Alhamdulillah, baik juga Pak. Yang penting sehat. Minal ayin, wafahidin dulu. Minal ayin juga, ya. Pak, terima kasih atas waktunya sudah berkenan dan menyediakan waktu untuk liputanam.com di program Bincang Liputanam. Oke. Saya memang terima kasih dan suatu kormatan buat saya di sini. Gimana nih? Apa nih? Pak, sebelum ngobrol-ngobrol tadi di opening kan, tadi saya singgung soal isu resesi global, ada juga soal penguatan UMKM Indonesia. Nah, sebelum jauh nih Pak melangkah ke pertanyaan tersebut, saya sendiri penasaran dan tentunya juga sahabat Liputanam penasaran nih Pak, apa sih kegiatan sehari-hari dari seorang ketum kadin ini? Sibuk nggak sih Pak? Dibilang sibuk, kata-kata sibuk itu menarik. Jadi, very much iya. Jadi, kebetulan karena banyak yang harus dikerjakan. Jadi, dan juga kan gini, satu pertama, konsultuan. Konsultuan kita kan ada di semua provinsi di Indonesia. Ya kan, ada kadin di seluruh provinsi di Indonesia. Sekarang 34, gue nambah lagi, 4 lagi kan 38. Nah, itu juga kita harus datang bertemu dengan teman-teman, karena apa yang kita lakukan di provinsi. Lebih lagi, karena kita juga sebagai lembaga yang lahir atas undang-undang, dan juga di dalam undang-undang mengatakan rastrajik partner pemerintah, jelas sendirinya bahwa kita juga bertemu dengan menteri-menteri. Karena kan bicara polusi-polusi apa ke depan. Belum lagi dengan kawan-kawan UMKM. Ya kan, kita juga dengan bagaimana nih kita menaikkan kelas mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jadi, lumayan deh. Dan kebetulan atau nggak apa lagi? Ya kan, tahun lalu, kita hostnya G20 Indonesia. Saya datang lho, Pak. Presidennya kan. Kita kan bisnisnya, hostnya. Itu B20. Terus tahun ini, keketuan ASEAN, chairmanship of ASEAN. Pak Jokowi presiden adalah chairmannya, dan host untuk bisnisnya juga kita. Dan kebetulan saya juga jadi chair untuk yang namanya ASEAN Business Advisory Council. Nah, untuk hal itu juga akhirnya, kan kalau kita bicara ASEAN, berarti saya pengen tahu juga nih, apa yang kita mau sih sebagai bisnis di ASEAN. So, saya lagi roadshow. Sudah tujuh negara. Baru kemarin dari Myanmar, sebetulnya. ASEAN ya, Pak? ASEAN dulu. Terus, habis itu minggu depan, kan ada pertemuan leaders ASEAN di Labuan Bajo. Nah, di situ nanti waktunya untuk dari sisi ASEAN Business yang kita sudah muter ke ASEAN, bertemu dengan business leaders di semua ASEAN countries, kita ingin menjelaskan, kira-kira prioritas apa yang menjadi isu penting di ASEAN, dan kira-kira apa yang sedang kita laksanakan dalam konteks business kepada leaders. Ya, of course, di situ keketuanya Pak Jokowi dan semua leaders yang dari ASEAN yang akan hadir. Nah, itu minggu depan. Abis itu selesai, rencananya kita harus juga visit yang namanya ASEAN itu punya namanya dialog partner, ya kan? Nah, dialog partner-nya ini kan juga negara-negara misalnya Amerika, China, Kanada, ya kan? Wah, berbagai negara yang ada. Dan di mana ya, dengan sendirinya kita juga akan visit mereka, bicara dengan teman-teman di sana, dengan mengatakan, eh, ini nih yang ASEAN, ini kan, ini prioritas yang ada di ASEAN, dan ini begitu. And of course, at the end of the day pastinya setiap kali kita ke setiap negara, selain untuk ASEAN, juga bilateral. Yaitu bagaimana untuk Indonesia dengan negara tersebut. Jadi contoh Myanmar kemarin nih, mereka seneng sekali gitu ya, bahwa mereka merasa tuh kayak what's left behind. Dengan ini, kita bilang, eh, politik is politik. Kita nggak urusan dengan masalah politik, ya kan? Tapi kita perlu lakukan people to people or business to business approach, ya. Jadi saya kesana, saya ajak mereka, don't feel left out, jangan dah. Kita dalam motto kita juga jelas, gitu, di dalam ASEAN ini ya. Kita mengatakan ASEAN centrality, ini dalam konteks business. ASEAN centrality, innovating for a greater inclusivity, berarti inclusive. Ya. Kalau inclusive tuh, we leave nobody behind. Tanpa batasan. Tanpa batasan, tidak lagi meninggalkan siapapun. Jadi, saya rasa teman-teman di sana juga sangat seneng sekali, dan saya bilang, ayo, undang-undang, ayo datang ke Jakarta nanti bulan September untuk ASEAN Business Investment Summit. Terus, tell the story of Myanmar from the perspective daripada business dan juga people. Jadi, bisa digambarkan ketua Kadin ini, gambarannya pekerjaannya sangat sibuk ya. Tapi, bisa dibilang, selain sebagai ketum Kadin, menurut saya bisa dipanggil juga nih, Pak Arshad ini sebagai YouTuber sekarang. Wih, duduk, 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 belum nyampe situ lah. Soalnya terakhir, Bapak juga ada konten makan di warteg ya, Pak. Oh, iya. No, no, kan. Gini ya, buat saya, kan pertanyaannya gimana ya? It's about komunikasi. Bagaimana supaya bisa nyampe. Ya kan? Nah, nyampe ini kan komunikasi penting. Seperti contoh hari ini. Ini kan adalah messages yang coba kita juga ingin asimilasi kan ya. And so, dissemination of this information ini juga kita musidari semua. Nah, salah itu memang YouTube gitu kan. Effective gitu kan social media. Nah, jadi dengan itu ya, tadi ya, bukan jadi YouTuber, cuma ingin memberikan informasi. Ya, that's the way to communicate. Tapi pesan saya, jangan hebat-hebat lah, Pak. Ntar posisi saya di host liputan 6 malah tergantikan. Aduh, gak mungkin itu. Pak, saya mau langsung nanya soal isu resesi global ya, Pak. ya, belakangan kian berhembus. Kemudian juga kita berkaca pada ekonomi Indonesia, terutama di kuartal pertama 2023. Apakah dengan kondisi ini kita masih harus cemas, Pak? Gini, pertama kita lihat angka dulu. Itu kan ada hasil namanya perhitungan probabilitas ya. Probabilitas negara mana sih yang akan terjadi resesi. Ini done by, apa namanya, international organization gitu ya. Nah, kita lihat comparing aja. kita lihat Indonesia angkanya itu di 2%. This is menurut Bloomberg, right? Kita 2% probabilitas. Sedangkan UK, misalnya Inggris, ataupun Amerika Serikat. Amerika Serikat itu di angka 65%. Jepang di angka 35%. Probabilitas untuk resesi. Kita, Indonesia, cuma 2%. So, itu angka pertama kita lihat itu. Lebih lagi kalau kita lihat ada yang namanya world output projection. Ini menurut IMF. Di sini, IMF sebesar 5%, jauh lebih besar daripada Amerika dan juga daripada Inggris. Inggris cuma 0,3%, Amerika 1,6%. Nah, jadi, lihat angka ini dulu. Kalau kita lihat angka aja sudah jelas bahwa ada probabilitas untuk Indonesia organisasi rendah. Nah, lebih lanjut lagi nih, kalau kita lihat bagaimana resiliensi, resiliensi kita sebagai negara gitu ya. Kalau kita lihat angkanya, di angka waktu itu 2021 memang agak 3% kita. Tapi udah pasti, di tahun 2022, ekonomi growth kita 5,3%. Jadi, cepat sekali. Dan bagaimana itu bukti angka-angka yang sudah begini. Bagaimana inflasi. Bagaimana kita bisa menjaga inflasi. Nah, semua ini dalam konteks pertumbuhan ini, saya sih mengatakan bahwa ini sukses kita itu karena apa? Namanya, kalau bahasa kerennya Indonesia Incorporated. Apa itu? Bagaimana yang namanya perusahaan atau sepihak swasta dan pemerintah bisa bekerja sama-bersama. Hands on end. Kalau bahasa, saya mengatakan gotong rohnya. Kalau bahasa kerennya inclusive collaboration. Kolaborasi secara inklusif. Itu menjadi kunci daripada itu. Dimana, misalnya contoh, waktu pandemi. Itu kan salah satu upaya supaya masalah vaksinasi. Itu kunci loh. Kalau nggak kita selesai masalah vaksinasi, nggak mungkin kita punya pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi di sini adalah bagaimana ya namanya semua orang lah. Dari UMKM, kita pengusaha, dari semua pengusaha-pengusaha, dari pemerintah, dari OTNI, dari Polri, dari masyarakat. Gimana kita kerjasama untuk memastikan bergotong royong itu terjadi. Vaksinasi, Alhamdulillah, sukses. Nggak gampang loh. 280 juta orang di seluruh Indonesia berpulau-pulau archipelago. enggak gampang. Itu show bagaimana resiliensi kita secara negara. Lalu kalau kita lihat lagi, konsumsi domestik kita. Kita mesti lihat sendiri bahwa kekuatan kita juga adalah bahwa kita ini domestic economy itu atau trade atau pedagangan di antara kita itu cukup tinggi. Kontribusinya mungkin lebih dari 55 persen sekarang. Jadi kita tidak bergantung dengan luar. kita punya own domestic market. Dan di sisi ini domestic market fondasinya juga cukup baik. Kenapa? Karena balik-balik lagi, kuncinya itu UMKM. Karena fondasi ekonomi Indonesia itu dan juga kebanyakan negara di ASEAN adalah UMKM. Kontribusinya 66 persen terhadap pendapatan negara. Kontribusinya terhadap pahaman pekerjaan di atas 90 persen. Jadi hal-hal ini dan ditambah lagi kalau kita lihat bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap digitalisasi. Akselerasi terjadi. Waktu pandemi tiba-tiba ya penggunaan namanya social media, e-commerce, dan sekalian. Semua waktu itu ordernya kita lewat e-commerce. Benar nggak? Benar Pak. Jadi walaupun gimana kita resilience. Dan karena penetrasi daripada handphone itu juga tinggi. Jadi sangat adaptif kita. Karena adaptasi karena kita bisa beradaptasi. Jadi kata-kata mungkin Indonesia itu more than resilience kita itu agile. Bisa beradaptasi, punya inovasi. Ya kan? Dan resilience. Jadi hal-hal ini menurut saya dan juga proyeksi dari IMF tahun ini bukan kita loh. Bukan kata kita. Tapi kata IMF. Kita di angka 5%. Jadi look at the numbers. Lihat apa yang sudah kita lakukan. Lihat bagaimana kita melakukan kerjasama di antara kita. Saya yakin bahwa kita bisa. Jadi hal-hal dan fakta-fakta serta data yang Bapak sampaikan tadi itu bisa jadi hal yang membuat kita optimis ya Pak? Sebagai bangsa untuk tetap resilien terhadap tantangan-tantangan ke depan. Kita harus positif. Kita harus punya kepercayaan. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan kan oh yes ada inflasi dan semuanya. Kita harus waspada. Tapi jangan mempunyai negative energy. Kita harus punya positive energy. Dan yang paling penting buat kita stabilitas. Asal stabil stabil apa? Stabilitas politik. Stabilitas ekonomi. Karena kunci daripada ekonomi growth itu adalah stabilitas politik dan keamanan. Kalau kita harus menjaga stabilitas politik kita harus menjaga setelah keamanan. Ekonomi growth ada ujungnya apa? Kesejahteraan. Kemakmuran. Karena ada ekonomi growth. Jadi yang kita harus jangit aja sih menurut saya. Kita memperkuat UMKM kita tapi di sisi lain kita juga memastikan stabilitas keamanan. Nah itu menarik Pak. Jadi hal fokus hal yang difokuskan oleh Kadin di tahun 2023 ini sangat menarik bagi saya karena juga fokusnya terhadap UMKM. Tadi Bapak singgung soal UMKM. Nah tadi Bapak juga singgung soal angka 60% UMKM di Indonesia. Tapi konkretnya seperti apa Pak? Nah pertama jaga jelas bahwa sekarang kita mempunyai kurang lebih lebih dari 60 juta UMKM. Jadi memang fondasi kita itu di situ. Nah memang tapi kita harus lihat juga challengingnya adalah gini. Dari total UMKM yang ada semua unfortunately ataupun pada saat ini itu yang namanya kebanyakan itu masih mikro. Kalau kita bicara UMKM gitu kan usaha mikro kecil dan menengah masih banyaknya hampir 90an persen itu di namanya mikro. Nah ini PR kita bagaimana memastikan bisa naik kelas. Memperkuat supaya yang mikro ini bisa jadi kecil yang kecil bisa jadi menengah. Dan of course kalau bisa lagi kita intervensi lagi yang menengah bisa jadi besar. Nah jadi balik-balik ini yang harus kita lakukan dan kita mengatakan bagaimana UMKM bisa naik kelas. Nah jadi beberapa hal yang kita lakukan misalnya pendampingan kita lakukan yang namanya mentoring kita berikan makanan akses kepada mereka jadi karena saya mengatakan yang namanya 3M kalau bahasanya 3M saya bilang mentor market money gitu kan karena kalau gak ada 3M nya ini ya kan akan sulit. Nah jadi gimana kita intervensi kepada teman-teman saudara-saudara kita salah satunya adalah dengan platform yang namanya wiki wirausaha itu adalah bagaimana kita membuat satu platform inklusif kita ajak semua masuk sini tapi poinnya adalah begini kita ingin ada jejaring di antara usaha kecil dan menengah di mikro kecil dan menengah di Indonesia ini dan lebih lanjut lagi adalah bagaimana di dalam platform itu terjadi pertama ada perusahaan besar atau perusahaan menengah yang ingin membeli barang misalnya dari perusahaan kecil atau menengah ini nah bukan hanya beli tapi tadi beli itu kan dengan cara memberikan market kan akses tapi mentoring atau pendampingan kalau kita bahasanya namanya pendampingan UMKM melekat ini dari kadin ya Pak? ini kadin jadi dan malahan wiki wirausaha yang tadi bahas Indonesia dan di Indonesia waktu G20 kemarin kita bawa di kelas for G20 kita konek ini dengan Jepang misalnya kemarin waktu di G20 jadi kita bikin wiki entrepreneurs yang ada di Indonesia dengan Jepang nah contoh lagi disitu apa yang terjadi misalnya ini udah real di jalan ya contoh ada perusahaan furniture atau mebel dari Jepang dia mau membuat mebel Jepang kan bakal tau lah kalau kita ngomong bilang kualitas itu di Jepang is very quality lah ya terus juga presesi-presesi kualitas gimana desainnya segala macam nah impossible untuk Jepang bisa buat karena terlalu mahal dan kebanyakan juga disana demografi tapi banyak kan yang tua-tua kan yang di Jepang nah maka mereka lakukan kerjasama perusahaan Indonesia yang small dia akses dari wiki ini lalu si perusahaan Jepang ini memberikan ini desainnya ya ini cara prosesnya harus gini ya ini kualitasnya harus dijaga begini ya itu kan terjadi ya penampingan ataupun mentoring habis itu mereka bilang oke saya beli ya e-create market dia beli dengan loop system ini ataupun kita namakan inclusive loop model untuk penampingan UMKM melekat ini dengan sendirinya apa yang terjadi resiko yang tadinya besar itu menjadi kecil nah si UMKM ini juga bisa membuat akses pendanaan dari lembaga keuangan kenapa? lembaga keuangan agak udah tenang oh ada yang ngajarin nih ada yang mentoring oh udah pasti kualitasnya baik habis itu dibeli lagi ya kan secara resiko menurun jadi bisa mendapatkan akses pendanaan dan lebih lagi adalah yang kita harapkan mengurangi yang namanya bunga banknya ya kan kalau musuhnya resiko turun bunganya juga turun gitu jadi si bank-bank jangan untung terlalu gede dong ya kan hal-hal ini adalah yang menjadi itu lebih lanjut lagi tadi dalam konteks ini kita juga membuat namanya banyak digital lending platform sekarang yang kita juga itu membawa program ini ke ASEAN yang kita namakan marketplace lending digital lending platform supaya tadi pendanaannya tadi kan saya lembaga keuangan mana nih ya biar mudah dia juga nantinya digital aja biar segampang untuk mendapat itunya kan fundingnya jadi all of this itu yang terjadi dan lebih lagi yang saya ingin katakan bahwa pemerintah pada tahun ini akan mengucurkan kurang lebih 45,8 triliun rupiah besar loh gede nih tahun 2023 ini untuk menggerakkan atau membuat yang namanya mendukung UMKM pada tahun ini jadi saya melihat tadi bahwa kita melakukan hal itu pemerintah juga kita kolaborasi dan semua ini akan membuatkan balik-balik lagi bagaimana memastikan UMKM bisa naik kelas dan memperkuat memperkokoh fondasi ekonomi kita dengan UMKM dan jadi lebih baik lagi ya dan UMKM ini kan potensinya udah sangat besar ya dari yang Bapak sampaikan tadi tapi juga UMKM ini di zaman setelah pandemi ini sangat berkaitan ya Pak dengan transformasi digital nah apakah UMKM kita ini Pak sudah menyesuaikan diri dengan proses transformasi digital tadi waktu pertama kita lihat ya waktu balik ke pandemi adapsi kita terhadap digital bener gak tiba-tiba di e-commerce kan banyak yang jualan di e-commerce kan jadi kalau dibilang adapsinya adopsinya itu sudah kita lihat bahwa tadi resiliensi dan agility daripada pengusaha-pengusaha kita cepat belajar kenapa semuanya suka handphone malahan kan dibilang satu orang punya dua atau tiga handphone katanya di Indonesia jadi that's number one bahwa itu udah bisa melihat tapi kita juga membuat namanya suatu tadi yang saya katakan suatu apa namanya gerakan lah yang tadi saya katakan transformasi digital itu yang dimana kita bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan apa namanya software ataupun digital-digital untuk menggerakkan yang namanya digital literacy karena digital literacy itu kan penting sekali untuk kita memastikan bahwa teman-teman UMKM itu lebih mengerti bagaimana tadi e-commerce tapi kalau udah masuk e-commerce aja tadi mendesain e-commerce nya kayak gimana nah lebih lagi sekarang yang kita lagi angkat ini adalah mengenai payment system jadi selain tadi kita barang itu dijual di e-commerce ataupun bisa pakai instagram pakai social media lain tapi bayarnya gimana ini biar lebih mudah lagi ya Bank Indonesia kan sudah mengeluarkan QRIS ya kan pakai apa namanya QR code kan payment yang tutut gitu kan gampang udah nah ini kita malahan bawa ini ke level ASEAN juga makanya kita interview salah satu legacy yang ada dalam proses transformasi digital di ASEAN adalah bagaimana supaya yang namanya QR code ini di ASEAN kita payment ini kita bisa lakukan ini penting sekali kenapa dengan demikian kalau kita bisa melakukan transaksi ini untuk teman-teman UMKM bisa menjual bisa eksport kan dan transaksinya bisa dalam Rupiah local currency ini kita bisa melakukan hal tersebut dan biaya transaksinya bisa lebih murah Pak Jauh kan pernah bilang yaudah lah ngapain pakai visa masuk kart gitu kan tidak benar tidak benar maksud maksud bahwa ini bagaimana bisa mengurangi biaya transaksi tersebut kalau tidak perlu keliring ke luar negeri di antara negara-negara ASEAN aja sudah bagus nah lebih lagi seperti yang tapi yang masih mesti kita ajak juga teman-teman di UMKM itu adalah bahwa memperdalam pemahaman tentang bagaimana manfaat daripada teknologi digital jadi seperti apa ya bagaimana menggunakan data analytics dapat menggunakan cloud computing misalnya menggunakan bagaimana artist field intelligence sekarang apa itu dipanggilnya AI yang bisa tanya pun juga sekarang sudah ada yang AI tapi manusia gak mungkin kerubah lah tapi kayak gini-gini untuk apa meningkatkan efisiensi untuk juga meningkatkan produktivitas di bisnis di UMKM nah ini juga yang perlu memang kita lakukan nah setelah itu tadi adopsi dari fintech pembayaran digital ini yang juga harus terus dilakukan kalau kita lihat adopsi ini angka-angka lagi kalau kita lihat BI itu mencatat bahwa transaksi uang elektronik itu tumbuhnya sebesar lebih dari 40% lihat angka ya saya suka ngelihat angka-angka ini nilai transaksinya sudah 185 juta triliun rupiah terus nilai transaksi layanan perbankan digital misalnya itu meningkat 40% dalam konteks transaksi digital itu sudah mencapai 25 triliun rupiah lebih lalu kalau kita bisa bicara transaksi QR code yang saya katakan tadi melalui kuris tadi terus juga meningkat yang katanya antara nominal dan juga volume itu adalah karena adopsi masyarakat itu naik masing-masing 300 sampai lebih dari 300% volumenya naik di atas hampir 200% per tahun ini kan angka-angka terus kita lihat realitasnya kita juga lihat kalau ke e-commerce kita juga lihat kalau kemana-mana makan mempesen makan dan segala macam gitu ya dan kita lihat ini jadi real adopsinya ada berjalan terus namun memang masih terus-terusan harus kita lakukan apa tadi saya katakan both digital literacy yang harus kita gunakannya lalu saya juga mau code-nya angka lagi bicara ekonomi tahun 2025 kalau dengan QR code itu kita lihat ya bahwa penggunaan proyeksi ekonomi digital pada tahun 2025 itu akan mencapai lebih dari kurang lebih-lebih dari 140-150 miliar dolar Amerika hampir 200 karena tradiksinya di angka itu itu kan proyeksi besar ya sangat besar jadi dengan demikian saya melihatnya bahwa we are there tetapi tadi terus harus namanya continuous improvement belajar terus dorong terus ajarin terus alahan lebih lagi kita mendorong lebih banyak entrepreneur ataupun pengusaha pemula supaya terus masuk tambah banyak karena jumlah UMKM itu masih kecil dibandingkan negara-negara berkembang masih berapa persen 2-3 persen padahal negara berkembang itu 15 persen jadi kita perlu juga lebih tambah banyak lagi yang namanya jadi kalau saya bilang pengusaha itu pejuang-pejuang untuk pengusaha tugasnya kita mendorong lebih banyak lagi pengusaha Pak menarik tadi soal QR tadi yang Bapak sampaikan dan itu juga untuk mendorong transaksi yang lebih efisien tapi saya kira itu juga bisa untuk mendorong tingkat pariwisata karena kan masyarakat juga tidak perlu lagi untuk menukar uang dan juga transaksi lebih cepat kita kan sudah tahu nih Pak bahwa di Eropa itu kan ada Uni Eropa dan sistemnya juga hampir sama seperti itu ASEAN juga mau menuju seperti itu atau bagaimana Pak kita harus beda jadi malahan mereka belajar sama kita maksudnya gitu nah jadi nah tapi gini contoh kemarin saya bercerita sedikit ada teman-teman dari Inggris dari Universitas Oxford ada mahasiswanya dan juga seksu guru-gurunya pada datang ke sini terus ada diskusi salah satu kita introduce waktu itu mengenai ASEAN QR Code dia bilang ini ada QR Code iya kita bilang kita mau ada payment diantara kita kita bangun di ASEAN to show our ASEAN centrality saya bilang sama-sama dengan itu saya mau ke Vietnam saya mau ke Malaysia saya mau ke Thailand saya bilang tadi untuk turisme saya mau pakai QR Code untuk transaksi juga demikian gitu kan dia bilang aduh dia bilang kalau kita tahu ini dulu waktu bicara EU dan sekarang kan sudah Brexit sudah keluar kalau tahu ini mesti jawabannya jadi kita lihat ternyata memang kita ini walaupun slow but sure tidak kalah inovatif tidak kalah sekali jadi itu yang menjadi menurut saya adalah bagaimana tadi kita ini yang demografinya muda-muda pasti pemikirannya inovasi inovasi yang tinggi dan kita dengan adaptasi digital juga saya rasa lebih baik dibanding negara yang lain startup kita juga begitu it shows bahwa kita memberikan solusi inovatif yang berbeda dari kontrak currency ataupun yang tadi kita bisa mulai dengan QR Code nah Bapak kan udah road show juga nih ke beberapa negara di ASEAN soal QR terutama respon dari negara-negara ini seperti apa Pak? ini gue ulang two times up saya udah tujuh negara yang saya datang baru mulai dari Singapura Malaysia saya sudah ke Filipin ke Kambodia Brunei baru kemarin dari Myanmar dari Brunei ke Myanmar semuanya bayangin Myanmar aja yang kita lihat wah kita pikir sampai mana nih dia ya ternyata mereka sekarang sudah lagi proses transformasi digital ya kan terus mereka sudah akan mengeluarkan standar QR Code di negaranya gitu loh dan siap untuk ikut serta gitu kan nah jadi kalau kita lihat sekarang udah mulai jalan Indonesia Thailand ya kan Singapura Thailand ini dan segala macam saya melihat sih QR Code ini everybody excited dan semua demografinya sama saya katakan UMKM menjadi kunci karena itu menjadi ini ini sesuatu yang semua sangat bangga melihat karena balik-balik ini local currency local currency ya kan gak perlu buka rekening-rekening lain-lain lagi sangat entusias dan saya merasa inilah jawaban centrality diantara kita Kak Din punya tenggat waktu gak Pak jadwal pasti agar QR ini semuanya kalau bisa kemarin kalau bisa kemarin paling dikit kalau kita bicara QR Code misalnya kan ada 10 negara tadi kan kesiapan dari setiap negara beda-beda jadi kalau kita bisa mulai dengan 4 dengan 5 dengan 6 jalan dulu nanti satu-satu ikutan jadi kalau bisa saya udah bilang goalnya bulan September ini itu ada namanya ASEAN Business Investment Summit di Jakarta ini tanggal 3 tanggal 4 terus tanggal 5 nya ada namanya ASEAN Outlook on Indo-Pacific Infrastruktur Summit saya berharap pada minggu pertama September itu transaksi itu pakai QR Code diantara kita Pak tadi saya sudah bertanya kan soal QR nah kali ini saya ingin bertanya soal Kadin Indonesia kan di tahun ini tengah menyusun Pak peta Jalan Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang diminta oleh Presiden Jokowi nah ini sudah sejauh mana dan apa arti pentingnya Pak apakah ini bisa jadi solusi agar Indonesia bisa keluar dari middle income trend nah memang waktu itu pada Rapim Naskadin kita memiliki kehormatan Pak Presiden hadir dan pada waktu itu beliau menjelaskan visi besarnya dia yang katakan bahwa yuk kita menuju 2045 pada 100 tahun Indonesia merdeka masa gak bisa kita nomor 4 ekonomi besar dunia setelah kita lihat-lihat kita lihat ini apa oh possible nih ini secara konteks bisnis kita bisa nomor 4 economic parity secara parity di dunia mungkin nomor 6 secara kekuatan ekonomi GDP jadi suatu mimpi besar tapi bisa jadi realitas tinggal pertanyaannya tadi kan bagaimana nih gitu terus pada waktu itu juga di Presiden mengatakan bahwa kita tuh kaya kaya dengan pasar posisi kekayaan geografis sumber daya alam kita besar gitu kan lalu kita punya ya tadi sudah populasi kita berapa semua demografi muda di angka 200 jutaan jadi kalau kita lihat semua ini lebih lagi nih bagaimana suksesnya kita di G20 dan itu paling susah kenapa kepercayaan trust kita dapat jadi kalau kita ada ingredients sumber daya manusia sumber daya alam kepercayaan atau trust yang ada dan inovasi yang tinggi di tempat kita masa kita gak bisa nah dari sisi itu akhirnya apa yang kita lakukan adalah kita membuat dalam pembuatan roadmap ini menuju Indonesia emas ini mudahnya kayak gini oke kalau kita mau ke sana cara jalannya gimana sih industri apa sih yang kita mau bangun atau sektor apa yang kita mau bangun menuju ke 2045 ya kan terus pertanyaan lagi kalau udah itu teknologi apa yang dibutuhkan setelah itu kita berkata oh kalau tahu teknologi apa kita bisa bilang sama universitas sama BRIN eh tolong dong teknologi ini yang you lakukan research supaya nanti ini kepake gitu kan habis itu baru kita tahu lagi oh dengan itu skillnya perlu ada nah itu kita lakukan untuk fokasi oh ini skill map skill mapnya peta skillnya ini begini nih menuju ke sana kenapa nanti tahu sekian kita perlu skill ini perlu skill ini perlu skill ini karena teknologi ini nah itu untuk mapping daripada fokasinya nah ini kan semua penting dalam konteks membuat namanya roadmap tersebut gitu kan nah tapi kita ingin melakukannya bukan ini kadin kadin hanya sebagai katalisator ini harus milik bersama milik bangsa jadi approachnya harus lebih inklusif dan kolaboratif itu artinya apa bahasa dahulu gotong royong nah dalam konteks itu kita udah mengundang mengajak lebih dari 200 asosiasi dalam setiap sektor yang ada dalam kadin lebih dari 20 NGO yaitu lebih dari seribu perusahaan untuk surveinya misalnya kita juga ajak serikat buruh kita ajak bicara juga ya kan nah hal-hal ini untuk apa sih mengandatifikasi isu-isu strategis yang perlu kita atasi nah itu apa aja contohnya boost resiliency bagaimana resiliency kita tambah tambah penceng gitu ya foster prosperity masalah kesejahteraan bagaimana memastikan bahwa kita bisa terjadi suatu kesejahteraan untuk kita semua lalu strengthen inclusivity bagaimana tidak boleh leaving anybody behind kita tidak boleh kita memastikan semuanya misalnya masalah kemiskinan kita harus memastikan ada bagian daripada itu adalah bagaimana harapan kita mungkin tidak ada lagi kemiskinan pada tahun 2045 misalnya China bisa harapan kita enggak misalnya lalu bagaimana memastikan advance and sustainability adalah keberlanjutan kita karena walaupun gimana pun kita harus care dengan keadaan daripada our environment our lingkungan nah ini adalah bagian daripada yang apa harus dilakukan nah dari situ langkah-langkah kunci yang disiapkan untuk melakukan hal-hal ini itu apa aja misalnya gitu kan nah itu kita melakukan bagaimana melakukan akselerasi daripada kababilitas sumber daya manusia how do we do this karena kuncinya tadi kita bilang kita punya yang namanya demographic dividend karena apa karena 200 dari total 270-80 juta populasi yang kita ada di atas 50% muda-muda ini kan bonus tapi ini bisa jadi bencana kalau kita tidak pastikan bahwa tadi yang current workers atau yang sekerja sekarang harus melakukan reskilling upskilling dan juga untuk yang baru memasuk ke dalam dunia kerja harus disiapkan juga makanya vokasi menjadi penting jadi kapabilitas penting supaya apa yang namanya revolusi industri ini tidak menjadi revolusi sosial kalau kita tidak kita siapkan dengan baik yang namanya sumber daya manusia ini lalu bagaimana juga kita harus memperbaiki namanya transportasi ataupun logistik karena juga kunci connectivity karena efisiensi itu bisa terjadi bila mana biaya logistik kita rendah efisien tadi kalau yang sebenarnya manusia untuk create productivity kalau ini bagaimana efisiensi dari konteks itu sendiri lalu bagaimana juga terjadinya investasi transfer teknologi yang kita harus lakukan kita pastikan karena jangan sampai bodoh terus dong kita harus inovatif terus kita pastikan kita ikut dalam proses teknologi yang berkembang pada saat ini nah ini yang tadi saya katakan tadi kan bagaimana untuk itu lalu bagaimana kita memkedepankan nilai-nilai gotong royong bekerja sama karena kita sudah proven dalam pandemi pun dengan cara gotong royong kita bisa keluar dari pandemi nah itu menjadi ini lalu jelas harus juga dibantu didukung dengan regulasi-regulasi makanya udah-udah cerita kerja sebagai contoh itu kan revolutioner ya karena apa itu kan kayak omnibus loh bagaimana bermacam-macam itu disatukan di perus supaya menjadi lebih cepat lebih efektif efisien nah regulasi-regulasi terus kita lihat juga untuk bisa tadi mendorong hal tersebut terjadi karena kunci-kuncinya adalah kita harus memastikan tadi yang Anda katakan kita harus bisa keluar daripada namanya middle income trap yang kurang lebih kalau kita lihat ini pada tahun 2030-2035 itu critical point kita jadi memang nih 2024 nih penting sekali nih ya kan yang namanya pemilu ini penting kenapa? karena ini adalah proses transisi kepemiliran yang pertama tapi yang kedua in the next 10 tahun ke depan kita akan menghadapi tadi challenge tantangan untuk keluar dari middle income trap jadi kalau Pak Jokowi bilang jangan kayak di negara Amerika Latino ya kan itu negara berkembang dari dulu 10-20 tahun negara berkembang berkembang terus kagak maju-maju nah janganlah begitu kita balik ke sana jadi kita merasa bahwa itu tujuan kita tapi saya yakin mimpi kita menuju Indonesia masih itu kita harus punya optimisme ke sana tapi balik lagi stabilitas politik stabilitas keamanan kunci untuk adanya growth ke depan dan memastikan Indonesia pada 100 tahun menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar di dunia oke nah Pak dalam rapim Naskadin 2022 Pak Jokowi kan juga mengatakan bahwa Indonesia ini berada di puncak kepemimpinan ekonomi global nah saat ini Anda juga sebagai ketua ASEAN Business Advisory Council atau BAC nah apa visi dan misi Bapak di ASEAN untuk lebih berdaya secara ekonomi pertama yang kita mau bawa yang namanya apa yang kita namakan di sini Pak Jokowi mengatakan Indonesia Incorporated saya bilang karena swasta dan perusahaan dan juga pemerintah bersatu public private partnership nah ini kita bawa ke level ASEAN saya bilang eh ASEAN juga harus mengatakan namanya ASEAN Incorporated gitu oke nah untuk hal tersebut kalau kita lihat negara ASEAN just imagine total populasinya 700 juta ASEAN ini dan demografi sama kayak Indonesia semuanya yang gitu kan jadi very powerful namanya secara populasi dan kalau kita lihat apa yang ada di dalam ASEAN sendiri kita membawa 5 isu yang kita pikir menjadi isu penting oke waktu di G20 kita tentu bicara digital transformation energy transition ya transisi energi dan kita juga bicara mengenai health resiliens atau kesehatan nah tiga conversation ataupun isu prioritas yang ada kita bawa di G20 itu kita bawa di G20 kita bawa ke ASEAN ya tapi kita tambah dua lagi dan juga kita ubah jangan transisi energi ada tapi kita bicara sustainable development ataupun pengembangan secara berkelanjutan 5 jadi again pertama adalah digital transformation bicara sustainable development kita bicara mengenai health resilience untuk kesehatan kita bicara food security sekarang ditambah dan yang terakhir last but not least kita namakan bagaimana namanya trade and investment facilitation kuncinya apa itu bagaimana perusahaan ASEAN bisa investasi di ASEAN lebih fokus ke sini dan dengan demikian meningkatkan investasi untuk lapangan pekerjaan dan akhirnya meningkatkan perdagangan nah selain itu dalam konteks ini kita lihat gini sekarang di ASEAN ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa tema ASEAN itu adalah ASEAN matters the epic center of growth gitu kan nah kita secara bisnis mengatakan oke kita ambil dari apa yang sudah menjadi motonya ASEAN epic center of growth atau tema ASEAN tahun ini kita percaya bahwa ASEAN itu negara Asia Tenggara ini ataupun Asia itu menjadi the growth of ekonomi di dunia nah untuk itu kita ambil dari situ kita bilang tema ASEAN sekarang kalau itu yang kita lakukan untuk memperkuat ASEAN kita makan ASEAN centrality innovating for the greater inclusivity oke so those are the thing nah dari sisi itu sendiri sekarang saya bilang ASEAN itu is the next China gak asa cuma China aja ASEAN juga bisa apalagi kalau kata satu itu udah half of China loh kita itu dengan 700 populasi dengan jumlah 300 ribu dolar pada saat ini iya kan ekonomi kita dan pada saat ini kita bisa menjadi menamanya regional supply chain di ASEAN kita memperkuat itu nah dengan begitu kalau dengan kejadian pandemi kemarin kan itu breakdown tuh yang namanya global supply chain ini kan regional kita perkuat tapi bersamaan regional ini supply chain ini ASEAN ini bisa menjadi supplier daripada dunia gitu nah itu yang kita lakukan nah di sisi ini sendiri sebagai visi-misinya yang seperti saya katakan adalah bagaimana lagi mengembangkan jaringan-jaringan perdagangan inter-ASEAN saya katakan tadi mengedepatkan kebijakan perdagangan yang adil dan juga yang non-diskriminatif ya lalu juga kita meningkatkan kerjasama untuk memperkuat konektivitas antar negara di negara ASEAN ini sendiri konektivitas itu penting sekali jadi kita bicara supply chain kita bicara tadi financial apa namanya untuk dari konteks-konektivitas untuk pembayaran dengan action QR code misalnya meningkatkan juga keterlibatan dan kemampuan daripada UMKM karena UMKM juga fondasi bukan hanya di Indonesia tapi di ASEAN jadi itu kita juga berkuat di sisi itu lalu tadi saya udah jelaskan 5 isu besar yang memang kita bawa ke depannya tapi kita juga membawa 8 legacy project yaitu real project-project apa ya kan tadi misalnya transformasi digital salah satunya ASEAN QR Code Payment itu kita dorong misalnya sebagai salah satu legacy jadi kita melihat bahwa dengan adanya prioritas ini dan isu prioritas ini ternyata diterima oleh semua negara di ASEAN dan mengatakan Indonesia itu benar banget itu prioritas isu yang memang paling penting di dalam ASEAN ini dan lebih lanjut lagi legacy project-nya juga mereka sangat mendukung jadi saya katakan bahwa itu yang kita bawa ke ASEAN dan karena Indonesia satunya di G20 kita membawa yang isu juga ke ASEAN tapi lebih lanjut lagi yang menarik satu ini kemarin waktu di Brunei saya attend namanya APEC Asia Pacific Economic Community nah disitu pertama kali dalam sejarah kita ASEAN mengatakan eh tolong dong kasih waktu untuk kita menjelaskan diberikan waktu oleh APEC kebetulan chairnya kan dari Amerika ya diberikan waktu saya presentasi di sana dia bilang ini yang ASEAN lagi lakukan kalau yang bisa kita kerjasama kenapa gak kita kerjasama kita bilang ini kan jadi membuat satu interkoneksi juga karena conversationnya banyak ada yang G20 lah ada APEC lah ada ASEAN ada OECD ada yang namanya apa namanya IPAV banyak sekali diskusi namanya tentang ekonomi di dunia ini jadi ASEAN harus bisa mempunyai satu satu pemahaman mesti kita mengerti apa yang kita mau supaya kita tidak merasa didikteh oleh negara yang lebih maju nah soal New China tadi Pak soal ASEAN tadi kan menarik Bapak sudah sampaikan peluang-peluangnya tapi di satu lain di satu sisi apakah ada tantangan-tantangan juga Pak yang ditemui? nah pertama gini kalau bicara kita bicara dulu tentang apa yang ada ya lokasi ASEAN itu sangat strategik ya sangat-sangat strategik berada di antara negara-negara besar seperti Cina seperti India sehingga bisa menjadi pusat pedagangan dan logistik ya itu satu terus kalau kita lihat angka foreign direct investment ke ASEAN itu juga besar sekali malahan kalau kita lihat ASEAN itu dari semua negara berkembang kalau kita gabungkan FDI ke ASEAN itu yang terbesar oke nah sekarang ini kita mencatat berapa ASEAN mengalami peningkatan untuk secara FDI yang 42% ya ataupun 174 miliar USD itu kenaikan aja ya nah lalu kalau kita lihat lagi ASEAN ini menjadi tujuan utama bisnis ya untuk yang namanya mencari diversifikasi dari China karena semua orang tak sadar adanya perang perdagangan antara Amerika dan Tiongkok dan China ini kita ASEAN adalah the first alternative country untuk mereka ingin melakukan diversifikasi lalu kalau kita lihat lagi bagaimana infrastruktur yang sekarang ini masih sudah berkembang jadi kan kita aja bangun port banyak banget kita bangun jadi ini semua adalah peluang-peluang yang kita lihat yang sudah ada lalu kita juga mempunyai namanya ARCEP Regional Comprehensive Economic Partnership perjanjian antihantara negara-negara di ASEAN supaya memberikan akses pasar yang lebih besar lagi nah itu juga ada terus kita bicara juga ASEAN ini untuk menjalankan misalnya sekarang lagi bicara ASEAN dengan EU misalnya gitu kan nah ini semua akan meningkatkan namanya perdagangan diantara ASEAN dengan China dengan India dengan negara Eropa dan sekarang juga of course dengan Amerika harapannya nah jadi nah being new China itu saya jelas sekali mengatakan bahwa apa loh kalau orang mau biasanya belanjanya ke China kenapa gak sekarang ke ASEAN sama seperti saya katakan dengan Australia waktu saya pergi ke Australia saya lihat perdagangan Australia dengan Indonesia itu kurang lebih 1 miliar dolar ternyata Australia dengan misalnya China itu di 100 miliar dolar saya bilang loh dia kan kita deket itu tanggaan gitu kok kita gak bisa dagang lebih banyak sih banyak kan loh yang bisa kita jual dari sini dagang untuk kepentingan daripada Australia gitu bisa kayak contoh jadi saya lihat itu besar sekali tapi tantangan yang besar memang ada balik mungkin paling utama sumber daya manusia yang tadi saya katakan jangan sampai kita menghadapi revolusi sosial padahal yang kita inginkan revolusi industri ya kan 4,0 karena adopsi kepada digitalisasi ini bagus terkira efisensi produktivitas lebih baik dan semuanya tapi yang kita ingin pastikan adalah bahwa jangan sampai kalau kita bisa melakukan adopsi reskilling upskilling dan memberikan skilling baru untuk digitalisasi ke depan ini bisa menjadi tantangan apa namanya suatu resiko bencana tantangan itu yang paling utama tapi juga ya pastinya ada isu Laut Cina Selatan konflik yang terjadi di Myanmar pada saat ini terus bagaimana persaingan diantara kita negara-negara ASEAN sendiri gitu mana nih Faktum Indonesia gimana itu tanah-tanahan tapi balik-balik lagi kalau kita melihat dan kita push centrality dengan konteksnya di digital payment diantara kita terus waktu kita bicara ke negara-negara ASEAN udahlah kompetisi bagus tapi kita juga mesti create complementary values diantara kita jadi sebagai contoh kenapa enggak sekarang pemerintah sudah bicara mengenai strategi electric vehicles kendaraan listrik kenapa enggak ASEAN ini menjadi ekosistem kendaraan listrik nah itu menjadi peluang juga karena kita punya mineral di ASEAN ini yang punya ingredients untuk electric vehicles yang bisa menjadi supplier kepada dunia sebagai contoh jadi tantangan ada tapi peluang juga jauh lebih besar menurut saya peluang lebih besar tapi kuncinya tadi kalau saya manusia sih karena kalau saya elektrik walaupun konflik apa di mana-mana tapi asalkan pendidikan manusianya memang bisa kita siapkan bisa Pak Arsyad kemudian juga ada lima isu prioritas untuk penyelesaian isu perekonomian dan perdagangan di ASEAN mulai dari transformasi digital kemudian ada juga pembangunan berkelanjutan kesehatan ketanganan panan serta perdagangan dan investasi nah dari lima ini mana Pak yang jadi prioritas dan secara konkret apa saja yang bisa dirasakan oleh publik ASEAN nah disini saya menjelaskan pertama transformasi digital tiga hal satu tadi ya ASEAN QR kedua adalah marketplace lending platform supaya memberikan akses pendanaan kepada UMKM yang ketiga adalah wiki entrepreneurship tadi saya juga jelaskan mengenai bagaimana platform supaya bisa interkoneksi diantara UMKM di ASEAN sendiri dan dengan tiga konsep dengan tiga M mentor market and money lalu juga dari sisi pembangunan berkelanjutan kita membawa dua satu mengenai net zero satu lagi carbon center of excellence yang mana kalau net zero itu kan kita mulai kita Indonesia sudah punya commitment 2060 untuk net zero negara ASEAN juga sudah itu nah tapi kan ini perjalanannya gak mudah tantangan untuk setiap sektor industri berat dan tantangannya berbeda-beda belum lagi untuk perusahaan besar mungkin agak lebih mudah tapi perusahaan yang menengah penuh tantangan apalagi perusahaan kecil ini suara kita harus kita besarkan makanya kenapa kita bawa bilang ASEAN apa namanya net zero hub supaya membuat peta jalan net zero menuju net zero bersama lalu carbon central excellence dimana dibilang paru-paru dunia itu ada di ASEAN selain di Brazil disana di suatu Amerika hutan yang paling besar adalah di daerah ASEAN Indonesia Vietnam Myanmar Cambodia semua memiliki hal itu nah ini berarti kekayaan daripada karbon kredit itu terdikita loh nah jadi dengan itu kita mesti buat carbon center of excellence supaya memastikan kita ini ikutan dong di dalam melaksanakan yang namanya bagaimana standart-standart yang ada dan bagaimana how to value daripada forest kita nah itu kita harus menjadi bagian daripada itu lalu dalam sisi kesehatan atau health resilience itu bagaimana memastikan kita namakan one shot campaign kita punya pengalaman waktu kemarin pandemi nyari vaksin susah Alhamdulillah Indonesia bisa mengaksesnya tapi tidak ada produksi vaksin di ASEAN kita mesti memastikan itu ada obat-obatan pada waktu itu juga kayak waktu itu kejadiannya karena India juga lagi kalang kabut mereka bilang entah dulu ya nggak boleh ya saya mau ini saya urus saya sendiri dulu gimana coba kalau kita nggak ada hal-hal ini kita perlu lakukan lalu kita harus menyiapkan juga kalau ada pandemi ke depan bisa nggak diantara kita kerjasama kalau ada kadang-kadang regulasi ini membuat juga apa namanya suatu hal yang pengen kerjasama aja susah gitu kan nah ini harus kita buat lalu juga kita bicara mengenai food security ataupun masalah kewasian keamanan daripada makanan ini penting kenapa selain kesehatan makanan untuk kita semua we have to make sure di ASEAN ini kita kan agriculture bagaimana kita bisa saling tolong-menolong diantara satu yang lain untuk memastikan enough food untuk kita semua karena kan isu mengenai makanan dengan adanya perang Ukraine dan Rusia itu menjadi berat gitu harga semua naik belum lagi susah mendapatkan ataupun scarcity daripada makanan nah ini kita pastikan di ASEAN tidak nah di sisi ini tapi kita mau memastikan juga tidak meninggalkan yang namanya petani nah makanya kita pakai namanya untuk archi culture kita mengatakan inclusive close model supaya perusahaan besar membantu si petani-petani dalam menjalankan jadi jangan bikinnya perusahaan besar membuat food estate tapi harus pastikan petani ikut serta di dalam hal tersebut ya kan lalu dalam konteks tadi menge-push lagi lebih lagi mengenai investasi di ASEAN supaya memastikan bahwa tadi kalau investasi tambah besar di ASEAN kayak misalnya contoh saya bilang perusahaan software dari Singapura kan gede itu ya temasek GIC udah lah ngapain invest lagi keluar investasi lebih banyak di ASEAN ASEAN dengan itu kita memperkuat domestic market dari ASEAN dan sendirinya Indonesia is the big brother kita punya 250 juta manusia dan semua itu actually menunggu Indonesia karena dia melihat Indonesia itu adalah the big brother the leaders ya Pak di ASEAN jelas sekali dengan Pak Jokowi being G20 memastikan deklarasi ada sangat hormat terhadap Indonesia oke nah Pak Arsyad juga pernah mengatakan bahwa untuk membangun komunitas ekonomi ASEAN wajarnya dimulai dengan people to people maupun business to business approach apakah pendekatan G2G atau government to government sejauh ini tidak efektif untuk mewujudkannya Pak bukan tidak efektif cuman yang apa kita lakukan adalah untuk memperkuat dan mempercepat G2G pasti dong pemerintah ini kan punya pandangan politik dan lebih kaku lah dalam konteks itu tapi bukan berarti tidak sudah advancement sudah sangat membantu pemerintah harus hadir harus ada di situ dan kita memperkuat memperkuat ini dengan apa supaya lebih ekselerasi lebih cepat kita lakukan people to people business to business nah jadi contoh kadang-kadang misalnya gini biasanya itu dulu perjanjian trade atau beragang di antar negara dinegosiasikan oleh dua pemerintahan ditanggat tangani baru lah diimplementasikan implementasinya siapa ya kita apa namanya private sector ya kan yang melakukannya ataupun dunia usaha ataupun bisnis yang merasukannya nah ini kalau sekarang kita gak mau buang waktu udah sambil pemerintah melakukan pembahasan kita ikutan jadi dengan itu si antara bisnis sama bisnis udah mulai mikirin nih oh setelah ini jadi tangan-tangan kita lari nih kita bisa gunakan nih perjanjian peragangan ini gitu kan nah jadi makanya itu yang kita lakukan bisnis to business pro jadi kita bilang perlu co-driving antara bisnis dengan pemerintah bersama itu yang dinamakan incorporated tadi nah apa namanya people to people perusaha penting sekali kenapa balik-balik bisnis itu ujungnya apa sih di dalam itu kan manusia ya kan nah interkoneksi diantara-antara sumber dan manusia ataupun people to people perusaha penting supaya kita saling-saling mengerti kalau sudah saling kenal tak kenal tak sayang simple kata-katanya tapi itu means a lot kenapa kalau kita saling kenal kita tahu diantara bisnis disini dan kalau di jaringan UMKM diantara ASEAN tahu bisa saling itu ini semua mengakselerasi dan apakah isu politik nih Pak misalkan kepemimpinan junta militer di Myanmar itu juga jadi hambatan kemana saya perpulupulannya Myanmar waktu saya mau berangkat ke Myanmar aduh semua bilang Pak hati-hati Pak ada yang bilang Pak dijaga gak Pak Pak itu serem Pak Alhamdulillah aman-aman aja sekarang disini ya Pak saya datang ke sana kasian teman-teman disana ya masalah junta masalah semua itu masalah politik dan itulah hebatnya ASEAN kita kan menghargai setiap negara sovereignty dari setiap negara bagaimana mereka mau melakukan tapi kita gak boleh stop berinteraksi dengan people to people business to business nah kemarin disana ternyata mereka pengen sekali malahan saya undang mereka datang ke ini pengen sekali saya bilang eh omongin iya Pak saya bilang itu berita-berita yang di luar gak kayak segini kita begini aman-aman aja gitu katanya gitu kan iya saya bilang anda ngomong dong anda datang ke dalam forum ASEAN nanti jelaskan gitu ya tadi ya politik is politik business is business people is people kita harus terus memastikan perdagangan jalan terus kenapa kasian loh kalau tidak ada perdagangan tidak ada usaha bisnis ya kan apa yang terjadi tidak ada economic growth disana kalau gak ada economic growth kesejahterannya gak ada kasian loh ya kan apa teman-teman saudara-saudara kita di Myanmar misalnya contohnya jadi saya merasa itu bukan menjadi obstacle malahan mungkin bisa membantu membantu mencari suatu solusi untuk supaya adanya perdamaian ya di ASEAN Pak Arsyat saya ingin bertanya soal 2024 nih Pak harus dijawab loh ini Pak nama Pak Arsyat ini kan masuk nih Pak dalam Bursa Cawapres versi relawan Jokowi tanggapan Bapak seperti apa apakah ada potensi nih Pak bakal maju di Pilpres 2024 pertama mungkin mesti bersyukur kalau bersyukur Alhamdulillah bahwa ada teman-teman ya ataupun dari survei yang ada mengatakan bahwa tadi saya sebagai apa sebagai calon gitu ya itu kan mesti kita katakan amin Alhamdulillah gitu saya berterima kasih gitu tapi pada saat ini saya tuh mikirnya fokus aja saya ini sekarang lo omong kadin saya ini kebetulan diberitahu jawab untuk menjadi Jerman daripada ASEAN Business Advisory Council saya ingin fokus sekarang ini fokus utama saya adalah bagaimana memastikan pengembangan naik kelasnya UMKM memastikan fondasi ekonomi kita kuat memastikan bagaimana hubungan pasar pedagangan dan investasi di negara ASEAN di antara kita untuk kepentingan di Indonesia itu berjalan jadi apa namanya ya fokus aja dulu deh ya kan tadi yang saya ingin cuma hanya pastikan kalau ngomong 2024 yuk sama-sama kita pastikan kita mempunyai stabilitas politik kita mempunyai pemastikan bahwa stabilitas keamanan ada janganlah kita diadu domba kadang-kadang tanpa kita sadari kita ini diadu domba loh diantara kita kita kan udah lah kita punya moto-gotong royong buat saya siapapun yang jadi siapapun ini itu pasti apa yang diinginkan oleh rakyat nah dengan demikian pastinya buat saya adalah tadi balik-balik lagi 2004 kita kerja kita fokus untuk menjalankan itu aja sih oke Pak tadi itu pertanyaan dari saya tapi kita juga punya pertanyaan dari netizen dan kali ini akan diwakilkan oleh generasi Z ini dia pertanyaannya halo Pak nama saya Alicia Ketelin seorang mahasiswi izin bertanya jika transaksi QR code sudah diberlakukan di seluruh ASEAN apakah berarti saya tidak harus punya parto kredit dan menukar falas untuk berpergian di Asia Tenggara satu lagi jika komunitas ekonomi ASEAN sudah solid apakah berarti saya akan lebih mudah dapat pekerjaan di luar negeri oke yang kalau pertama mengenai tadi ya dengan adanya QR code itu sudah tidak perlu lagi pakai kartu kredit tidak perlu lagi buka kartu kredit apalah punya karena apa dengan payment yang sudah ada misalnya contoh biasa kan beli belanja-belanja belanja di online di sini kan pakai salah satu platform itu nanti platform itu connect di ASEAN jadi pas dateng bawa aja handphone itu nanti pakai QR jadi mudah untuk traveling nantinya datang ke Thailand misalnya mau belanja di Thailand misalnya pakai telepon aja sama juga kalau orang Thailand datang ke Indonesia sama juga nanti mau ke Vietnam mau ke Malaysia jadi dengan adanya QR code itu jelas kita tidak perlu lagi kredit sebetulnya nah ini penting namanya talent ini kita lagi buat percontohan yaitu antara kita dengan Singapura kemarin Pak Joko Widodo menaruh tangan untuk digital talent karena memang digital talent ini menjadi suatu hal yang penting sekali nah digital talent itu kan gak perlu bagusnya digital gak perlu tinggal misalnya ada negara di Thailand membutuhkan gak perlu ke sana dari sini pun bisa kita lakukan kan sebetulnya mengejakan yang namanya membuat programnya membuat apapun gitu-gitu ya nah tapi dengan jelasnya harapan yang kita nanti bersama itu adalah talent-talent di ASEAN utamanya ini masalah sertifikasi kenapa? supaya jelas nih tadi vokasi menjadi kunci standarisasi daripada vokasi jadi kalau saya udah dapet skill misalnya skill untuk paling mudah lah misalnya ngelas lah walaupun jelek-jelek ini gak usah ngomong digital ya sertifikat ini laku di negara-negara ASEAN jadi akhirnya bisa terkoneksi sama juga dengan masalah digital tadi jadi harapannya ini kan semua yang kita lakukan sebetulnya adalah untuk siapa sih? the future kalau ngomong 2045 waduh saya udah umur berapa gak tau untuk 2045 berarti untuk gen C kan ini kita mempersiapkan untuk gen C gen A the next generation jadi malahan dengan demikian saya mohon masukkan dari teman-teman gen C kenapa? kalau ada yang pengen ditanyakan lagi lebih lagi misalnya kan udah jelas ASEAN QR Code terus kira-kira ada input apa lagi sih? ayo deh apa sih kekhawatiran yang ada dari adik-adik kita gen C kasih tau jadi sambil kita mikirin supaya nantinya kita bisa buat rencana nih ke depan kayak apa nah tapi balik lagi dengan adanya rencanaan yang kita bangun untuk yang namanya roadmap ataupun roadmap menuju 2045 ini adalah untuk generasi gen C gen E dan semua halo pak perkenalkan nama saya Jody Rivaldo dan saya adalah seorang mahasiswa saya ingin bertanya kebetulan saya ini dari background keluarga yang biasa jadi tolong bagi tips agar saya bisa jadi pengusaha dan nantinya juga bisa jadi anggota atau pengurus kadin apa kriteria yang harus dimiliki untuk jadi pengusaha sukses pengusaha sukses pertama gini never give up jadi kalau apa namanya pertama mesti ada keberanian kepercayaan diri jangan malu bertanya harus bisa menjelaskan apa yang diinginkan kepada namanya investor dan lain-lain saya selalu balik kepada leadership saya yang namakan ASA sebagai seorang entrepreneur akhirnya menjadi seorang pemimpin saya mengenakan ASA ASA itu apa harapan pemimpin ataupun entrepreneur harus bisa memberikan harapan pada suku dan asingin harus bisa memberikan harapan pada diri sendiri penting karena tidak ada lain yang bisa memberikan harapan pada diri sendiri kecuali kita sendiri nah ASA nya itu A nya itu authentic berarti apa be yourself mencari diri sendiri karena semua kemimpinan dan entrepreneurship itu ada di dalam diri kita so authentic be yourself yang kedua adalah spiritual apa itu kalau membuat usaha jangan dipikirin hanya visi misi jangan hanya dipikirin mau gimana profitnya tapi yang paling penting valuesnya nilai-nilai apa yang mau diada di dalam perusahaan tersebut atau dalam bisnis tersebut atau kita bilang harus jujur nilai-nilai itu harus ada supaya waktu membangun ya kita membawa nilai-nilai itu ke dalam perusahaan supaya menjadi nilai-nilai dari semua manusia di dalam perusahaan tersebut ketiga hal yang terakhir itu agility sebetulnya jadi harus bisa inovatif inovasi ini adalah berpikir dalam out of the box tapi juga inovasi itu juga bisa hanya bicara untuk bertanya kepada jangan malu-malu datangin orang yang lebih ngerti orang ini gimana sih caranya gitu kan inovasi dan inovasi ini juga bisa membuat untuk produk apa service apa yang berbeda dengan yang lain lalu selain inovasi juga harus yang namanya kita adaptif harus bisa beradaptasi terus terhadap apapun kondisi yang ada ya kan kadang-kadang tiba-tiba wah misalnya terjadi PPKM tutup lagi nah gimana beradaptasi terhadap bisa terjualan caranya gimana misalnya gitu kan adapsi terhadap keadaan yang ada terus juga resilience tangguh kokoh jangan give up kalau fail coba lagi fail coba lagi tapi juga harus siap memberani memutuskan nah jadi mungkin itu tips dari saya tapi balik-balik lagi yuk lebih banyak lagi teman-teman jadi pengusaha karena tadi saya bilang tantangan kita kalau dunia maju itu 15% dari topoplasi itu udah entrepreneur kita masih 3% masih jauh kita perlu lebih banyak pengusaha kenapa lebih banyak pengusaha karena pengusaha akan menciptakan lapang pekerjaan dan lapang pekerjaan ini adalah kontribusinya untuk mengurangi kemiskinan jadi pengusaha itu pejuang loh jangan-jangan dilihat pengusaha itu mulai dari besar semuanya dari mungkin kadang-kadang yang selalu lihat wah itu gede susahnya gak tau ya kan emangnya gampang kan gitu tapi harus tangguh jadi balik lagi teman-teman saya mengajak untuk lebih banyak menjadi entrepreneur dan lakukan juga sekalian kadang-kadang namanya social enterprise yaitu apa melakukan suatu tujuan untuk mencari keuntungan tapi kalau bisa memberikan dampak positif terhadap sosial dan juga lingkungan Bapak Arsyad Rashid Ketum Kadin Indonesia terima kasih Pak atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam program Bincang Liputan 6 ya itu dia tadi sahabat Liputan 6.com wawancara kami bersama Ketua Umum Kadin Bapak Arsyad Rashid dalam program Bincang Liputan 6 terus saksikan program Bincang Liputan 6 dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bincang Liputan 6 Bincang Liputan 6 Terima kasih.